Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kalau misalkan kita lihat menyebut pemberian izin usaha tambang ini adalah jebakan. Apa pendapat Anda mengenai pernyataan dari Din Syamsuddin? Seluruh elemen masyarakat, apalagi tokoh bangsa, tentu pendapatnya, opininya sangat layak dipertimbangkan dan diperhatikan. Apalagi seorang tokoh besar seperti Pak Din Syamsuddin. Beliau adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah dan hingga saat ini kita membutuhkan masukan nasihat dari beliau sebagai tokoh bangsa. Jika beliau memberikan pendapat seperti itu, tentu adalah sebuah kondisi yang sah, kondisi yang perlu diterima oleh pemerintah. Dan dalam hal ini justru sekali lagi saya menekankan apapun diskusus publik yang muncul, ini adalah pesan kepada pemerintah bahwa semua pihak peduli. Yang kedua adalah peluang dan ruang. Jadi dalam kesempatan ini Pak Bahlil juga menyampaikan, Pak Menteri bahwa ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan lebih detail. Baik misalnya kepada PP Muhammadiyah, menjelaskan kepada KWI, Konferensi Wali Gereja Katolik Indonesia. Kepada elemen-elemen lain yang utamanya sekali lagi tahap pertama adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Jadi tidak ada problem sama sekali mbak jika ada catatan dari Pak Din Syamsuddin maupun juga dari tokoh-tokoh bangsa lain terkait hal ini. Dan kalau dilihat kita memilih untuk misalnya memandang ini tidak ada manfaatnya, bagaimana jika kita misalnya seterusnya pemerintah hanya memberikan diupnya kepada investor. Selama ini biasanya kritiknya adalah datang kok yang diperhatikan hanya investor, kok yang diperhatikan adalah investor asing. Nah justru ini adalah pemerintah menunjukkan etikat baik. Yang diberikan perhatian adalah organisasi kemasyarakatan dan bukan sembarang organisasi kemasyarakatan keagamaan mbak. Yang sudah jelas rekam jejakan seperti saya ulas di awal tadi, yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi betapa besarnya kalau kita boleh pakai bahasa, betapa besarnya bangsa dan negara ini berhutang budi kepada ormas kemasyarakatan ini. Baik dalam kondisi damai, kondisi kita melewati berbagai tantangan, ormas keagamaan ini sudah tidak perlu diragukan bahwa kita sebagai bangsa dan negara membutuhkan. Dan kalau kita melihat perjalanan bangsa kita dari sisi demokrasi mbak, sebagai negara dengan demokrasi modern yang usianya masih muda, kita bisa melewati dengan berbagai tantangan, padahal kita sangat majemuk. Kami meyakini bahwa itu adalah kontribusi besar dari ormas keagamaan yang menjaga bangsa dan negara kita. Jadi jika pemerintah memberikan perhatian, ini bukanlah bagian dari utang budi yang sifatnya jangka pendek karena politik. Saya langsung ungkap saja karena banyak juga yang menganggap bahwa ini adalah cara pemerintah melakukan utang budi secara politik praktis kepada ormas keagamaan. Menurut kami ini adalah pikiran yang perlu kita hempaskan dari benak kita. Karena kalau kita bicara soal kondisi politik saat ini, Alhamdulillah kita sudah melewati pemilihan presiden dan kontribusi daripada NU Muhammadiyah itu tidak ada kaitannya dengan pilpres kemarin. Dan kalau misalnya seperti itu, tadi Pak Bahil menyinggung, ormas keagamaan ini kan tidak sepenuhnya juga semuanya selalu berpandangan selaras dengan pemerintah. Tidak sepenuhnya juga semuanya mendukung presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi mari kita letakkan ini, bukan pada konteks politik praktis tidak sama sekali, tapi bagaimana pemerintah melihat bahwa ormas keagamaan ini harus bisa semakin mandiri, semakin independen. Dan tujuan apa? Agar makin baik mengelola organisasi, agar makin baik lagi manfaatnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, Mbak Tina bisa dijelaskan lagi lebih detail yang kita ketahui, kan BKPM menyebut PBNU akan segera mendapatkan IUP begitu ya. Ini sejauh apa progresnya dan seberapa besar sih konsesinya Mbak Tina? Jadi gini Mbak, kalau secara detail tentu nanti tertuang ya Mbak ya. Kami tidak boleh mendahului apa yang belum tertuang. Itu adalah pesan dan cara kerja kami di kemudian investasi BKPM, bahwa apa yang belum tertuang tidak akan kami sampaikan, tidak akan kami disclose. Tetapi yang pasti adalah tadi Pak Balis sudah menyampaikan kepada publik melalui rekan-rekan media, bahwa untuk PBNU ini adalah wilayah PKP 2B, ex-KPC, penjutan KPC. Seperti itu yang bisa kami sampaikan Mbak, tapi detailnya tentu akan sesegera mungkin dan ini adalah sekali lagi bentuk afirmatif agar percepatan penyelesaian WIPK dan juga kemudian nanti IUP-nya kepada PBNU akan dapat segera diselesaikan. Dan tentu sekali lagi bukan hanya kepada PBNU. Jadi PBNU ini adalah langkah awal dan sebagai analogi tadi Pak Balis menyampaikan juga Mbak, misalnya ada yang menyampaikan Ormas A, Ormas B menolak, maka pemerintah akan tetap berupaya menjelaskan. Tapi jika pada gilirannya tetap misalnya menyatakan bahwa tidak membutuhkan dalam artian menolak, pemerintah pun tidak akan memaksakan, karena ini kan memberikan. Memberikan juga harus ada sebuah tindakan resiprokal ya Mbak ya, ada yang memberi, ada yang menerima. Jika yang memberi sudah melakukan, tapi yang menerima tidak berkenaan menerima, maka pemerintah tidak akan memaksakan. Tetapi bagi pemerintah, mengupayakan memberikan adalah upaya terbaik harus dilakukan. Karena itulah komunikasi yang semakin baik dari pemerintah harus terus kami lakukan, baik secara langsung kepada calon-calon penerima dari Ormas Keagaman ini, maupun kepada masyarakat. Agar masyarakat memberikan dukungan dan ini tidak ada kaitannya sekali lagi untuk kepentingan ABC, tapi justru untuk kembali kepada kepentingan masyarakat itu sendiri.